Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hatana lihada Wama kunnarinahtatia lawla anhatanallah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ari Sayyidina Muhammad amal ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur Atas nekmat-nekmat yang diberikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rupin Alamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa Hal ini kami beri judul Tak masuk akal Sekampung kebakaran tapi satu rumah selamat Ternyata pemilik rumah punya amalan mustajab ini Pada suatu hari Terjadi kebakaran yang luar biasa di zaman Rasulullah Semua orang bingung karena kebakaran tersebut Hal ini dikisahkan di dalam kitab Irsadul Ibad Telah disebutkan bahwa pada suatu hari Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dardak Dikerumuni orang-orang banyak Karena di kampungnya terjadi kebakaran hebat Dan banyak rumah yang musnah terbakar api Orang-orang mengatakan Hai Abu Dardak Segera selamatkan rumahmu Sekarang di kampung kita telah terjadi kebakaran hebat Seru orang-orang kampung kepada Abu Dardak Rumahku tidak akan terbakar Sebab aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca doa ini Maka tidak akan ditimpa bencana pada dirinya Keluarganya dan harta kekayaannya Dan saat ini aku sedang membacanya Jawab sahabat Nabi yang bernama Abu Dardak tersebut Dengan tenangnya Saat itu Abu Dardak mengajak orang-orang Untuk menengok rumahnya Mereka tertegun Melihat rumah Abu Dardak masih tetap berdiri tegak Sementara rumah kanan-kirinya Semuanya musnah terbakar Dalam suatu riwayat telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca doa ini Kemudian ia mati pada hari itu juga Allah menjamin masuk surga Ternyata tidak hanya diselamatkan di dunia Tetapi diselamatkan pula di akhirat Lalu siapakah Abu Dardak tersebut? Abu Dardak adalah sahabat Rasulullah Dari kaum Angsor Beliau lahir di Madinah Dan wafat di Damascus Nama aslinya adalah Abu Dardak Uwaimir bin Amir bin Malik Bin Zaid bin Qoes bin Umayyah Yang ahli dalam bidang hikmah Karena ia selalu belajar Menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad Sehingga ia mempunyai Keunggulan ilmu hikmahnya Daripada teman-teman yang lain Lantas seperti apakah doanya? Doanya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Anta Robbi La ilaha illa anta Alaikata wa kaltu Wa anta robbul arsil adhim Masya Allah Kana wa ma'alam Ya sya' Lam ya kulla khawla Wa la kuwata Illa billahil aliyyil adhim A'lamu Anna allaha ala kulli syai'in qadir Wa anna allaha Qad akhata bi kulli syai'in ilmah Allahumma inni A'udhubika Ming syari'i nafsi Wa min syari'i Qul lidabah Anta ahidum binasyatiha Inna robbi Ala sirotim mustaqim Memang agak susah Karena agak banyak sedikit Tetapi itu Satu doa ini Tidak sampai satu menit selesai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta robbi La ilaha illa anta alaikata wakaltu Wa anta robbul arsil adhim Masya Allah Kana wa ma'alam ya sya' Lam ya kulla khawla Wa la kuwata Illa billahil aliyyil adhim A'lamu anna allaha Ala kulli syai'in qadhir Wa anna allaha Qad akhata bi kulli syai'in ilmah Allahumma inni A'udzubika Ming syari'i nafsi Wa ming syari'i kul lidabah Anta ahidum binasyatiha Inna robbi Ala sirotim mustaqim Itulah doa Yang sering dibaca oleh Sahabat nabi yang bernama Abu Dardak Setiap pagi Dan sore Atau setelah maghrib Dan setelah subuh Sebanyak tiga kali Tidak hanya itu Kita pun Jekah setelah membaca itu Di kemudian Ia mati Maka hari itu juga Allah menjamin Masuk surga Demikian yang dapat kami sampaikan Kekurangan Kekhilapan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufik Walidahya wal inayah Wal barukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh